hai oke kita coba ya berhasil sekarang kita bisa buat web lokal di laragon yang sudah disertai dengan php myadmin terima kasih Hai permisa kali ini saya membuat video tutorial cara menginstal laragon di Windows 10 yang sudah termasuk ada php myadmin di dalamnya dengan webtestnya pakai cf-sporttest yuk disemak semoga bermanfaat pertama kita download laragonnya dulu langsung saja di laragon.org tapi yang full Oke kita install Di drive cek aja Tau micrano ragun when we have auto virtual hostnya Jangan aja biar buat function virtual hostnya Lumayan agak lama proses instalasi lagun di laptop saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke disini saya coba download WordPress Untuk coba webnya tanpa WordPress Ya mulai kita start lagun ya Setelah WordPress kita selesai Terima kasih telah menonton! Ayo kita coba download PHP my admin Supaya bisa mencapai web yang ada Dan terbisa seperti WordPress Sebenarnya ada dua cara Untuk mencapai PHP my admin Dan kita download lewat website Seperti ini Kita ekstrak dulu Caranya di direktori laragon Eteki appes Terima kasih telah menonton! Altyazı M.K. nah ini cara kedua untuk install ppm admin bisa langsung dari laragonate tools terus ke menu terus quick add dan cari ppm admin oke kita download langsung dari situ ppm admin membutuhkan waktu yang cukup lama sedikit oke langsung menuju localhost phpMyAdmin yang melendahkan phpMyAdmin selesai diinstal isi saja usernamenya root passwordnya dikosongkan ya ini tampilan phpMyAdmin dan langsung kita tes untuk membuat database baru kita tuliskan di sini database pertama nah ini dia udah selesai di buat ya kita copy wordpress yang sebelumnya kita download di direktori laragon wewewe oke kita ekstrak untuk wordpressnya pastikan abis direktori wordpress atau nama webnya ada file-file nya ya nanti kita ganti namanya jadi adis kios 1 nama webnya adis kios 1 nama webnya oke kita coba yak berhasil sekarang kita bisa buat web lokal di laragon yang sudah disertai dengan phpMyAdmin terima kasih kemudian 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 kios 2 nama webnya